Shalom Jumat Tuhan, selamat datang di Ibadah Online Gereja Mawar Syaron, Regional Jawa Tengah dan DIY. Kami senang masih bisa menyapa dan bersekutu bersama Anda secara online untuk beribadah. Mari tetap antusias dan miliki hati yang haus dan lapar di sepanjang ibadah hari ini. Welcome home kami ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini bergabung bersama di Ibadah Online kami. Agar kita dapat selalu terhubung, silakan follow akun IG kami GMS Semarang dan subscribe akun Youtube GMS Jawa Tengah DIY. Bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa dan komunitas rohani, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 0822233390. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening seperti di layar atau dapat juga scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Bagi Anda yang rindu terlibat di dalam proyek renovasi GMS Semarang, dapat memberikan dukungan dana melalui transfer ke nomor rekening berikut ini dengan menambahkan nominal 1 rupiah pada jumlah yang ingin Anda berikan. Dan sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati di dalam berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini kami masih boleh beribadah meskipun secara online. Biar dimanapun kami berada, kami akan mengalami lawatan kuasa kasih-Mu yang mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini ibadah kami lahir dari hati kami yang mengasih Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Amen. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa, pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas ujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise tahun pujian menjadi sebuah petuah langan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di samping-Mu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah. Dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda. Dan berapi-api itu berada di kanan-kiri. Semakin fisik kita lemah, Roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, Semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan meracut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Jemaah Tuhan. Shalom. Kasih Allah tak berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita naikkan pujian yang terbaik buat Allah kita. Amen. Amen. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap kehidupan kita. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap kehidupan kita. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Jangan suka cintaku kan menarik dengan soran-sorai memuji. Ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi dia. Sang Raja. Nyanyi bagi dia. Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan suka cintaku kan menarik dengan soran-sorai memuji. Ku naikkan pujian. Ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi dia. Sang Raja. Nyanyi bagi dia. Sang Raja. Dengan suka cintaku kan menarik dengan soran-sorai memuji. Ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi dia. Sang Raja. Nyanyi bagi dia. Sang Raja. Jangan suka cintaku kan menarik dengan soran-sorai memuji. Ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi dia. Sang Raja. Nyanyi bagi dia. Sang Raja. Dengan suka cintaku kan menarik dengan soran-sorai memuji. Ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi dia. Sang Raja. Nyanyi bagi dia. Sang Raja. Sekali lagi. Dengan suka cintaku kan menarik dengan soran-sorai memuji. Ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi dia. Sang Raja. Nyanyi bagi dia. Sang Raja. Nyanyi bagi dia. Sang Raja. Selamatnya. Selamatnya. Haleluya. 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 Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami cinta engkau Tuhan Kami rindu tinggal di dalam kediamanmu Yesus Halul ya Kau menikmati hadiratmu Rindu selalu Bersamamu Tinggal di dalam kediamanmu Oh Tuhan Sebab ku sukai Hadiratmu Tak inginku Terpisahkan Dekat denganmu Itu yang ku rindukan Sebab ku dapati Kedamaian Ku nikmati Ku nikmati Keindahan Dan keagunganmu Tuhan Ku nikmati Kemuliaanmu Kemuliaanmu Menyembamu Dengan segena Dengan segena Tinggal di dalam Tinggal di dalam Kediamanmu Oh Tuhan Oh Tuhan Ku rindukan Tuhan Ku nikmati Ku nikmati Ku nikmati Kemuliaan Menyembamu Hadiratmu Haleluya 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 Kami mau Cinta Engkau Tuhan Kami mau Tuhan Bersekutu Bersekutu Denganmu Yesus Menikmati Hadiratmu Duduk Diam Di kakimu Mendengar Suaramu Tuhan Ini Kerinduan Kami Haleluya Oh Hanya Kau Tuhan Hanya Kau Yesus Haleluya 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 Hanya Kau Hanya Kau Yesus Yang kami Sembah Tuhan Hanya Kau Hanya Kau Hanya Kau Hanya Kau Hanya Kau Yang ku Cinta Hanya Kau Tuhan 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 Raja Ku Ingin Mengenal Mu Selalu Kau Hanya kau, hanya kau yang ku sembah Suci, suci laya, engkau laya Sungguh ku cintakan Katakan hanya kau Hanya kau, hanya kau Hanya kau yang ku cinta Hanya kau, hanya kau Tuhan Raja Ku ingin mengenal-Mu selalu Kau, hanya kau Hanya kau, hanya kau yang ku sembah Suci, suci laya, engkau laya Sungguh ku cintakan Hanya kau, hanya kau Hanya kau, hanya kau Hanya kau yang ku cinta Hanya kau, Tuhan Raja Ku ingin mengenal-Mu selalu Hanya kau, hanya kau Hanya kau, hanya kau Hanya kau, hanya kau Hanya kau, hanya kau Takah Sunggu kuci Takah Sunggu kami cinta kau tuhan Sunggu kuci Takah Kau Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari Apa kabar? Saya berharap Anda dalam keadaan baik, sehat Dan bila Anda sakit, saya berdoa supaya Anda juga segera pulih Nah hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Menjadi yang seharusnya Kenapa saya beri judul demikian? Karena memang secara natural atau secara alami Kita manusia itu harus selalu bertumbuh dan berkembang Contoh begini Bayi yang baru lahir Pasti diharapkan untuk tumbuh, mengalami tumbuh, kembang Bertumbuh dan berkembang Sesuai dengan waktunya Dan sesuai dengan yang seharusnya Itulah yang diharapkan oleh para orang tua Demikian juga dalam kehidupan kita Di semua area kehidupan kita Termasuk area rohani juga Tuhan mengharapkan kita ini juga bertumbuh Dan berkembang sesuai dengan waktunya Dan sesuai dengan yang seharusnya Karena kalau bila tidak Maka akan terjadi yang namanya kendala Dan masalah Kepada siapa? Kepada jelas yang bersangkutan orang itu sendiri Dan juga bagi keadaan di sekelilingnya Nah kedewasaan rohani inilah yang seharusnya kita miliki Sebagai anak-anak Tuhan Sebagai orang Kristen Itulah yang seharusnya kita untuk capai Yang seharusnya kita untuk alami dalam kehidupan kita Namun pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudari tidak otomatis Hal itu langsung terjadi Setahun kita bertobat Maka kita mengalami kedewasaan Sesuai dengan waktunya Belum tentu juga ternyata Tergantung dengan respon orang masing-masing Tergantung dengan bagaimana hati seseorang tersebut Mau dibentuk dan mau bertumbuh atau tidak Nah Bapak Ibu Saudara-saudari Kalau kita ini terus-menerus mengambil keputusan Untuk tidak mau bertumbuh Tidak mau berkembang Yang rugi itu kita sendiri Tapi juga selain yang rugi kita sendiri Yang rugi itu juga di sekeliling kita Oleh sebab itu mari kita bertumbuh Oleh sebab itu mari kita menjadi Yang seharusnya Seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita Yang mau katakan yes Nah Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat di Korintus Di Alkitab kita ditulis Paulus ini sedang menulis surat Kepada jemaat di Korintus Yang seharusnya Mereka ini sudah bertobat bertahun-tahun Dan seharusnya karena mereka sudah bertobat Bertahun-tahun Seharusnya mereka ini mengalami Yang namanya pertumbuhan rohani Tapi apa yang terjadi Terjadi ternyata di jemaat di Korintus Ada begitu banyak orang Yang ternyata tidak mengalami hal demikian Nah kita buka sama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari Di satu Korintus pasal yang ketiga Ayat yang pertama Kenapa? Karena begini Paulus melihat kondisi mereka itu Belum matang Belum matang itu apa? Belum dewasa secara rohani Ditunjukkan dengan apa? Paulus sebut dengan ciri-ciri manusia daging Yang berasal dari karta Sarkinos Nah hal itu menandai bahwa mereka itu masih suka Dengan kehidupan manusia yang lama Dengan kehidupan keduniawian Yang mereka tidak mau lepaskan Yang mereka tidak mau tinggalkan Yang mereka masih ingin bersedia terus hidup kompromi Di dalam dosa Nah kita buka sama-sama di satu Korintus pasal yang ketiga Ayat yang pertama Yang sudah dapat katakan Yes Wah oke Saya melihat Anda sudah dapat ya Kita baca bersama-sama Dan aku saudara-saudara Pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu Seperti dengan manusia rohani Tetapi hanya dengan manusia duniawi Yang belum dewasa di dalam Kristus Nah pada saat itu Nah pada saat itu ya di konteks ini Ayat ini Itu Paulus sedang berbicara kepada orang percaya Tapi yang dalam didefinisikan adalah manusia duniawi Maksudnya bagaimana manusia duniawi adalah begini Orang-orang itu sudah percaya kepada Tuhan Tapi cara-cara hidupnya masih seperti cara-cara dunia Dalam konteks di masa itu Dalam kondisi di masa itu adalah begini Di masa itu orang-orang di kota itu Secara moral Secara karakter Mereka itu rusak sedemikian rupa Nah Paulus menegur Bahwa jemaat juga mengalami Masih mengalami gaya hidup yang sama Kok tidak mau berubah Kok tetap hidupnya seperti yang dulu Dan bahkan sama dengan Orang-orang yang tidak kenal Tuhan di kota itu Nah buat Paulus ini adalah sebuah tragedi Atau hal yang menyedihkan Bahwa kenapa? Karena jemaat di situ adalah Mereka mau menerima Tuhan Yesus Tetapi mereka tidak mau dikuduskan Mereka menolak yang namanya pengudusan diri Karena kenapa? Karena begini Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Dan juruselamat Langkahnya begitu sederhana Betul? Kita mengaku dengan mulut bahwa dia adalah Tuhan Kita percaya dalam hati Itu adalah tanda keselamatan Namun Hal pengudusan itu memerlukan Proses Itu memerlukan perjuangan Itu memerlukan respon Dan jemaat di sini Jemaat di Korintus Tidak mau melakukannya Tidak mau mengalaminya Karena mereka berpikir susah Sulit Nah bagaimana dengan kita? Halangan untuk kita bertumbuh Menjadi dewasa rohani Seringkali adalah demikian Kita mau bersedia diselamatkan Kita mau bersedia menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan juruselamat Tapi kita tidak mau dikuduskan Kita tidak mau diperbaharui Kita tidak mau diproses Menyangkal diri dan membayar harga Karena memang itu butuh perjuangan Dan itu tidak mudah Itu menyangkal keinginan diri kita Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Kalau kita melakukan hal itu Kita ini sedang mengklaim Tuhan Mengklaim bahwa Dia adalah juruselamat kita Tapi kita tidak benar-benar Menjadikan Dia adalah Raja dalam kehidupan kita Tuhan dalam kehidupan kita Karena kenapa? Karena kehidupan yang demikian Adalah hidup yang dikontrol oleh Keinginan kita sendiri Keinginan kemauan kita sendiri Bukan kemauan Tuhan Dan itu yang dialami oleh Jemaat di Korintus Nah bagaimana apakah kita mengalaminya? Mari kita cek hati kita Mari kita cek kondisi kita Bila kita termasuk golongan yang demikian Maka itu akan menjadi penghalang Untuk kita dewasa mengalami kedewasaan rohani Sehingga dari waktu ke waktu Kita tetap menjadi bayi-bayi rohani Jangan sampai demikian Bapak Ibu Saudara Saudari Nah kondisi yang demikian Kerohanian yang tidak dewasa ini Ditandai atau ciri-cirinya adalah Adanya rasa cemburu Maksudnya apa? Ada iri hati Ada perselisihan Ada pemecah belah di antara jemaat ini Di antara kelompok mereka Sehingga itu yang terus menerus Istilahnya jadi isu Bukan untuk Dewasa di dalam Tuhan Tapi isunya adalah berselisih Iri hati terpecah satu dengan yang lain Nah ayat kedua kita baca bersama-sama Dikatakan begini Susulah yang kuberikan kepadamu Bukanlah makanan keras Sebab kamu belum dapat menerimanya Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya Nah ketika Paulus nulis surat ini Paulus bilang begini Eh kamu bukan lagi petobat baru sebenarnya Kamu adalah misalnya jemaat ini adalah Orang yang harusnya sudah Sudah bertumbuh Sudah bertahun-tahun mengenal Tuhan Tapi kenapa? Masih bayi rohani Sehingga Paulus mengatakan Susu yang kuberikan kepadamu Nah Bapak Ibu Saudara-saudari Ketika kita baca ini Saya melihat bahwa begini Kehidupan di jemaat di Korintus Itu mereka itu punya intelek-intelek yang tinggi Mereka itu suka belajar filsafat Mereka itu suka belajar pengetahuan Karena Korintus itu kota yang besar Bagaimana juga dengan kita? Kita juga demikian bukan? Mungkin kita tinggal di kota besar Kita juga atau mungkin juga Suka dengan yang namanya pengetahuan Apalagi sekarang pengetahuan atau ilmu Ya ilmu pengetahuan bisa didapatkan dengan mudahnya Di gadget kita Nah perkataan Paulus ini Ini seperti tidak nyaman Teguran ini seperti Merusak kebanggaannya jemaat pada saat itu Kenapa? Karena merasa lo saya sudah mengerti Nah inilah penghalang Seringkali Ya kita ini juga merasa bahwa Ah sudah tahu Sudah mengerti Tapi masalahnya bukan hanya sudah mengerti dan sudah tahu Masalahnya adalah Apakah kita melakukan? Apakah kita bersedia? Apakah kita mau dibentuk? Itulah yang seharusnya jadi isunya Bukan hanya sekedar sudah tahu Atau sudah mengerti Atau sudah belajar Tapi apakah kita bersedia melakukan? Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Dikatakan begini Bahkan kamu belum dapat menerimanya Tentang ajaran nih Atau tentang Ya kepercayaan yang lebih besar lagi Mereka belum dapat menerimanya Kata dapat ini Itu bicara tentang apa? Ya istilah Yunaninya adalah dunamai Maksudnya adalah apa? Mereka itu belum ada kemampuan untuk mencapainya Mereka ini belum berfungsi Seperti yang seharusnya Nah itulah sebabnya Paulus katakan Kamu belum dapat menerimanya Harusnya Ya fungsinya Mereka harusnya itu sampai di titik tertentu Tapi pada saat itu mereka belum dapat Nah sama juga dalam kehidupan kita Seringkali penghalangnya adalah Bukan direncana Tuhannya Bukan dalam hal Tuhan itu tidak Apa namanya tidak menyediakan Kepercayaan yang lebih besar Oh no Tuhan dengan senang hati Mempercayakan kita Kepada perkara-perkara Kerajaan Allah Perkara-perkara yang luar biasa Yang percaya katakan yes Tapi justru masalahnya adalah Bagaimana kapasitas kita Bayi tentulah tidak dapat menerima kapasitas yang besar Bayangkan bayi aja belum bisa berjalan kok Mungkin baru belajar merangkak kok Bagaimana mungkin Diberikan misalnya kepercayaan yang besar Contoh bekerja Wah itu hal yang jauh sekali Nah oleh sebab itu Paulus katakan Mereka itu tidak mencapai apa sih Mereka itu tidak mencapai yang namanya Kedewasaan rohani Nah bagaimana dengan kita Coba kita kembali Ingat kembali Apa yang seharusnya kita capai Apa yang seharusnya kita ini Sudah berfungsi Seperti yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita Kita sudah capai itu enggak Kita sudah seberfungsi itu tidak Kalau belum Mari kejar ketinggalan itu Jangan sampai kita ini tidak menjadi Yang seharusnya Di saat yang Tuhan mau Menjadi seharusnya apa yang Tuhan mau Kapasitas, kemampuan, kepercayaan Yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita Karena kenapa Mungkin kita belum siap Nah berikutnya apa yang terjadi Di antara mereka ini Di ayat yang ketiga Dikatakan begini Karena kamu masih manusia duniawi Sebab jika di antara kamu ada iri hati Dan perselisihan Bukanlah hal ini Hal itu menunjukkan bahwa Kamu manusia duniawi Dan bahwa kamu hidup secara Manusia manusiawi Nah kata manusia duniawi disini Itu bicara soal dari kata Sarkikos Apa itu maksudnya Paulus ambil Metafora dari kata ini adalah Dari kehidupan mereka adalah Dari istilah daging Yang menggambarkan bahwa begini Mereka itu orang Kristen Ya jemaat Korintus ini Yang sudah diselamatkan Tapi sangat-sangat-sangat Tidak dewasa Sampai disebut katakan manusia duniawi Kok sama sih seperti dengan orang lain Yang belum diselamatkan Karena kenapa Paulus sebut kamu ini Sangat-sangat tidak dewasa Karena kenapa Karena mereka begitu egois Dan mereka begitu Mementingkan diri mereka sendiri Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Saudari Kenapa di dalam komunitas Kenapa di dalam CG Kita ini diajarkan Untuk ayo terus Yang dikembangkan adalah Mengasih Tuhan Dan juga mengasih sesama Peduli kepada orang lain Karena kita ini sedang dibawa Untuk bertumbuh dewasa Secara rohani Karena kalau kita belum dewasa Berarti ciri-cirinya adalah apa Egois Dan mementingkan diri sendiri Tidak ada pengorbanan di balik itu semua Tidak ada perjuangan di balik itu semua Tetapi Kalau kita ini dibawa dewasa Maka kita belajar memahami Belajar mengerti Belajar diberikan tanggung jawab Untuk tidak egois Dan memulai mempentingkan Kepentingan bersama Itu adalah ciri-ciri kedewasaan Nah disini dikatakan Mereka egois Dan mementingkan diri sendiri Karena kenapa Karena ciri-cirinya Dikatakan jemaat itu apa Ada dua hal Ada dua perbuatan daging Yang Galatia pasal kelima Dan ayat 19 sampai 21 Itu tulis ya Di ayat ini tulis Yang dua kata Atau dua ciri-ciri ini Ada di jemaat Korintus Apa itu? Yang pertama adalah Iri hati Dan yang kedua adalah Perselisihat Dua kata ini Iri hati Dan perselisihat Karena bagaimana Itu merupakan bukti Bahwa mereka ini Tidak dewasa Dan masih duniawi Karena begini Bapak Ibu Saudara Kedewasaan rohani Itu terlihat Dari ada buahnya Nampak terlihat Bukan hanya perkataan Saya sudah dewasa rohani Tidak Tetapi kalau kita ini Dewasa rohani Itu ada wujudnya Wujudnya baik dalam apa Wujudnya terwujud Terlihat dalam apa Dalam sikap Dan dalam tindakan kita Itu yang menunjukkan Kedewasaan rohani kita Sikap kita bagaimana Tindakan kita bagaimana Nah jemaat di Korintus ini Jelas sekali mereka Belum dewasa Karena kenapa? Karena mereka Dipenuhi dengan yang namanya Iri hati Dan perselisihan Sehingga Ya ini menjadi sumber masalah Bagi mereka sendiri Dan bagi komunitas mereka Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Sedari Ayo Seringkali ya Orang yang tidak Dewasa rohani Itu seringkali apa? Cenderung mencari Cari masalah Karena di hatinya muncul Seperti dikatakan di Korintus tadi Cemaat di Korintus tadi Ada iri hati Dan perselisihan Sehingga Cenderung Menjadi masalah Atau mencari masalah Dengan orang lain Kalau di komunitas kita Mungkin di CG Atau mungkin di gereja Karena kenapa? Karena begini Bayi Itu Kalau berkomunikasi Ya Atau Apa yang bayi selalu harapkan Adalah perhatian dari orang lain Betul atau tidak Dia mau makan Dia menangis Dia tidak nyaman Dia menangis Dia berusaha tarik Ya Perhatian atau panggilan Atau perhatian sepenuhnya Dari orang di sekitarnya Yaitu orang tuanya Tentu saja Pasti Nah sama juga Dalam komunitas Rohani juga Atau dalam Segala komunitas juga Atau lingkungan juga Terlebih lagi ya Khususnya di komunitas rohani Orang Kristen yang tidak Dewasa Itu menuntut Banyak perhatian Selalu menuntut perhatian Dari orang lain Di komunitas Dari orang lain Di sekelilingnya Dan seringkali Apabila dia Tidak mendapatkannya Ini bukan Versi saya sendiri Apa yang saya katakan Ini menurut Sudah diteliti Ada surveinya Ada jurnalnya Jadi bukan hanya Sekedar ini Menurut Pendapat saya Bukan Jadi menurut Ini Menurut survei Atau menurut penelitian Orang yang tidak Dewasa rohani Atau bahkan Orang yang tidak Dewasa Mungkin dalam kehidupan Juga Itu adalah Orang yang Begini Dia kalau tidak Mendapatkan Apa yang dia inginkan Baik di CG Di gereja Maka ia akan Semakin Marah Dan semakin Membuat Ulah gitu ya Supaya Kenapa Supaya Orang di sekitarnya Mungkin pemimpin CG Mungkin temannya Itu supaya Mereka itu Berusaha Untuk Menuntut Perhatian Kalau Apa yang Diinginkannya Itu tidak Terpenuhi Nah Sebenarnya Rugi Siapa Yang rugi Orang itu Sendiri Dan tentu saja Itu merugikan Orang-orang Di sekitarnya Karena kenapa Karena jadi adanya Namanya Konflik Konflik yang Tidak seharusnya Mungkin Konflik yang Sepele Mungkin Konflik yang Orang tersebut Karena tidak Dewasa Tidak Mau menyelesaikan Kemudian Sehingga Apalagi Menjadi Beban Bagi Orang Lain Karena Begini Hanya Orang-orang Kristen Atau Anak-anak Tuhan Yang telah Mengalami Kedewasaan Rohani Mereka Mampu Bukan Menarik Perhatian Supaya Orang itu Memperhatikan Dia Mencari-cari Perhatian Orang yang Dewasa Rohani Itu justru Memberikan Perhatian Bagi Orang Lain Apalagi Bagi Yang Membutuhkan Kasih Tuhan Bagi Membutuhkan Kasih Allah Yang Nyata Dalam Kehidupan Orang-orang Percaya Dan Orang Yang Sudah Dewasa Rohani Bukan Jadi Beban Malah Harusnya Jadi Berkat Bagi Orang Lain Yang Percaya Katakan Amin Ayat Keempat Dikatakan Begini Karena Jika Ada Yang Berkata Aku Dari Golongan Paulus Dan Yang Lain Berkata Aku Dari Golongan Apolos Bukankah Hal Itu Menunjukkan Bahwa Kamu Manusia Duniawi Yang Bukan Rohani Nah Kenapa Disini Ditulis Aku Dari Golongan Paulus Apolos Disini Menunjukkan Bahwa Memang Ada Terjadi Perpecahan Di Antara Mereka Karena Apa Karena Jemaat Yang Tidak Dewasa Rohani Nah Ayat Kelima Jadi Apakah Apolos Jadi Apakah Paulus Pelayan-pelayan Tuhan Yang Olehnya Kamu Menjadi Percaya Masing-masing Menurut Jalan Yang Diberikan Tuhan Kepadanya Kalau Bapak Ibu Lihat Disini Paulus Menunjukkan Bahwa Gini Kenapa Kok Tidak Pakai Kata Jadi Siapakah Apolos Jadi Siapakah Paulus Dia tidak menyebutkan Namanya Dulu Bahkan Dan Tidak Menyebutkan Siapa Tapi Apa Karena Paulus Sudah Sedang Sengaja Menjauhkan Fokus Mereka Daripada Figur Atau Siapa Yang Penting Atau Fokus Kepada Kepribadian Siapa Yang Lebih Utama Siapa Yang Lebih Hebat Siapa Yang Lebih Menonjol Apolos Paulus Bahkan Petrus Sehingga Dia Tidak Menggunakan Kata Siapa Tapi Menggunakan Apakah Apolos Karena Kenapa Karena disini Pelayan-pelayan Tuhan Paulus tulis Ini Mereka Ini Kami Ini Adalah Pelayan-pelayan Tuhan Kita Semua Ini Adalah Pelayan-pelayan Tuhan Yang Menunjukkan Bahwa Hidup Kita Ini Melayani Memberikan Bantuan Dan Ini Bicara Soal Konteksnya Ini Disini Fokusnya Disini Adalah Kepemimpinan Seperti Yesus Yang Teladankan Yaitu Seharusnya Kalau Yang Ditunjukkan Kita Ini Adalah Dewasa Rohani Kepemimpinan Kita Itu Adalah Kepemimpinan Hamba Yang Bersedia Melayani Yang Bersedia Mengasihi Yang Bersedia Membantu Sama Seperti Yang Tuhan Yesus Lakukan Sehingga Penekannya Disini Paulus Jelaskan Bukan Tentang Siapa Atau Manusia Atau Kinerjanya Siapa Yang Lebih Wah Hebat Atau Lebih Unggul Tapi Ini Bicara Soal Tuhan Yang Mempercayakan Kepada Siapa Saja Hari Ini Juga Tuhan Bisa Kenapa Tuhan Menginginkan Kita Dewasa Rohani Supaya Tuhan Juga Rindu Mempercayakan Kepada Setiap Orang Percaya Setiap Anak-anak Tuhan Setiap Orang Kristen Yang Berkata Kristus Adalah Tuhan Di Hidupnya Karena Karena Disini Sasaran Yang Utama Adalah Kenapa Orang Itu Perlu Dewasa Rohani Orang Itu Menjadi Semakin Hidupnya Semakin Kudus Semakin Serupa Dengan Kristus Jadi Yang Paulus Tegur Eh Ini Bukan Soal Posisi Istimewa Tapi Ini Bicara Soal Kepercayaan Allah Ayo Lihat Disitu Karena Setiap Orang Percaya Itu Diperlengkapi Oleh Allah Untuk Melayani Kenapa Roh Kudus Diberikan Kepada Kita Untuk Kita Dipercayakan Kita Disertai Untuk Terlibat Dalam Melayani Allah Dan Sesama Yang Mau Katakan Amin Tidak Egois Dan Disini Dikatakan Yang Olehnya Kamu Menjadi Percaya Apa Ibu Saudara Saudari Memang Ada Pelayanan Pelayanan Orang Tertentu Misalnya Hari ini Anda Percaya Tuhan Yesus Karena Mungkin Diinjili Seseorang Karena Mungkin Ada Seseorang Yang Taat Mereka Bersaksi Tentang Tuhan Dalam Kehidupan Tapi Ingat Ini Bahwa Memang Betul Kekristenan Itu Dimulai Ketika Kita Memutuskan Dan Berkata Tuhan Yesus Jadilah Tuhan Juru Selamat Dalam Kehidupan Tapi Itu Bicara Soal Apa Itu Adalah Kasih Karunia Tuhan Dalam Kehidupan Kita Ya Tapi Perlu Respon Dari Kita Untuk Selanjutnya Lebih Lagi Respon Pertama Kita Menerima Yaitu Apa Ada Pertobatan Ada Iman Tapi Berikutnya Ada Next Level Untuk Kita Dewasa Rohani Itu Butuh Tiga Lagi Yang Namanya Ketaatan Pelayanan Dan Ketekunan Katakan Sama-sama Dengan Saya Ketaatan Apa Oke Pelayanan Dan Ketekunan Wah Luar biasa Anda ingat Nah Orang-orang Tadi Orang-orang Korintus Tadi Mereka Sudah Melakukan Dua Hal Ini Yang Pertama Mereka Bertobat Mereka Mengalami Pertobatan Dan Mereka Punya Iman Kepada Yesus Tapi Mereka Stop Tidak Mau Bertumbuh Lagi Karena Kenapa Mereka Tidak Mau Mengalami Proses Yang Lain Yaitu Ketaatan Pelayanan Dan Ketekunan Padahal Tiga hal Ini Itu Yang Mendorong Atau Yang Membawa Orang Kepada Kedewasaan Rohani Oleh Sebab Itu Jangan Berhenti Bertumbuh Oleh Sebab Itu Jangan Hanya Kita Mengawali Saja Dengan Cara Istilahnya Kita Ini Bertobat Menerima Yesus Saja Tapi Pertobatan Itu Harus Terus Dilakukan Setiap Hari Hidup Yang Diubahkan Itu Harus Setiap Hari Bahkan Bukan Hanya Diubahkan Saja Dan Mengubahkan Orang Lain Dan Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Nah Orang Orang Yang Tidak Dewasa Rohani Yang Seperti Jemaat Di Korintus Tadi Itu Mereka Bukan Terlibat Dalam Pelayanan Tapi Mereka Apatis Dalam Pelayanan Malah Aku Golongan Ini Malah Nunjuk Yang Satu Nunjuk Pelayan Tuhan Yang Lain Tidak Cocok Dengan Yang Ini Dan Tidak Cocok Dengan Yang Lain Karena Kenapa Mereka Bukan Tipe Yang Terlibat Tapi Melayani Dan Pelayanan Karena Kenapa Karena Mereka Tidak Peduli Tentang Rencana Allah Kepercayaan Allah Tentang Kepercayaan Tuhan Pekerjaan Tuhan Mereka Tidak Peduli Yang Tidak Dewasa Rohani Yang Dipedulikan Adalah Saya Saya Dan Saya Sedemikian Egoisnya Orang Yang Tidak Dewasa Rohani Tidak Peduli Tentang Pekerjaan Tuhan Tidak Peduli Tentang Orang Lain Yang Dipedulikan Hanya Dirinya Sendiri Padahal Kita Ini Dipanggil Oleh Tuhan Betul Kita Menikmati Anugerah Tuhan Tetapi Sebagai Wujud Ucapan Syukur Kita Atas Semua Hal Yang Tuhan Sudah Berikan Dalam Kehidupan Kita Seharusnya Kita Ambil Bagian Dalam Kepercayaan Allah Dalam Pekerjaan Tuhan Melalui Yang Namanya Pelayanan Di Wujud Pelayanan Lahir Dari Ucapan Syukur Kepada Allah Pelayanan Yang Lahir Dari Hati Yang Begitu Rindu Untuk Mengasihi Tuhan Dan Belajar Untuk Mengasihi Sesama Nah Masalahnya Bapak Ibu Saudara Saudari Kenapa Mereka Tidak Mau Melayani Karena Bukan Mereka Tidak Mampu Wow Kita Ini Punya Kapasitas Kemampuan Yang Tuhan Berikan Manusia Ini Dipercayakan Kapasitas Yang Luar Biasa Tapi Masalahnya Mereka Tidak Mau Mereka Adalah Siapa Mereka Adalah Orang-orang Kristen Yang Belum Mengalami Kedewasaan Rohani Sehingga Bayi-bayi Rohani Ini Masih Merasa Bahwa Saya Belum Siap Dan Saya Masih Membutuhkan Pelayanan Dari Orang Lain Dari Pemimpin Saya Belum Siap Nah Orang-orang Yang Seperti Itu Hanya Ingin Dilayani Dan Tidak Mau Dilayani Kenapa Seringkali Tidak Mau Karena Memang Benar Melayani Itu Memerlukan Yang Namanya Pengorbanan Melayani Orang Kristen Yang Belum Dewasa Ya Jelas Tidak Mau Berkorban Mau Yang Gampang Sekali Nah Kerelaan Untuk Berkorban Bagi Tuhan Dalam Melayani Allah Dan Sesama Itulah Wujud Dari Yang Namanya Kedewasaan Rohani Bagaimana Dengan Kita Hari ini Ketika Kepercayaan Mulai Mau Diberikan Pelayanan Sudah Mulai Mau Dipercayakan Kita Menolak Tidak Bersedia Nah Coba Kita Cek Hati Kita Bagaimana Halo Bapak Saudara Saudari Nah Orang Kristen Yang Sudah Dewasa Rohani Dia Mengerti Bahwa Semua Itu Dari Tuhan Semuanya Milik Tuhan Bahkan Hidup Ini Miliknya Tuhan Sehingga Dia Menyadari Bahwa Tuhan Sudah Perkorban Terlebih Dahulu Tuhan Sudah Memberikan Yang Terbaik Bagi Dia Dan Ini Waktunya Untuk Dia Bersedia Dipakai Tuhan Dalam Semua Aspek Hidupannya Potensi Talenta Semua Untuk Tuhan Itulah Ciri-ciri Orang Yang Dewasa Rohani Nah Disini Dikatakan Ayat Keenam Aku Menanam Apolos Menyiram Tetapi Allah Yang Memberi Pertumbuhan Kalau Bapak Ibu Saudara Sudari Baca Disini Metafora Dari Pertanian Menanam Menyiram Dan Bertumbuh Injil Itu Adalah Benih Manusia Kita Ini Dipercayakan Untuk Benih Dalam Pekerjaan Injil Ini Menabur Dan Kemudian Memelihara Ya Namun Dalam Amanat Agung Dua Tugas Ini Yaitu Penginjilan Dan Pemuritan Dua-dua Ini Merupakan Hal Yang Penting Sama Setara Tidak Ada Mana Yang Lebih Tinggi Mana Lebih Rendah Dua-dua Hal Ini Penginjilan Dan Pemuritan Mempunyai Peran Yang Sangat Penting Sehingga Paulus Dikatakan Begini Ya Betul Paulus Itu Dipakai Pada Saat Itu Untuk Memberitakan Injil Nah Paulus Itu Dipakai Untuk Memuridkan Atau Mengajar Gereja Pada Saat Itu Sehingga Paulus Berkata Kedua-duanya Punya Peran Penting Jangan Dibedakan Jangan Dibandingkan Setiap Kita Punya Peran Masing-masing Dan Peran Kita Dalam Kerajaan Allah Itu Penting Tidak Usah Dibandingkan Tidak Usah Oh Saya Lebih Suka Yang Ini Saya Lebih Suka Yang Lain Semua Bagian Dalam Kerajaan Allah Punya Peran Masing-masing Oleh Sebab Itu Hargai Pelayanan Tersebut Dan Di ayat 7 Karena Itu Yang Penting Bukanlah Yang Menanam Atau Yang Menyiram Melainkan Allah Yang Memberi Pertumbuhan Disini Kuncinya Dikatakan Begini Karena Pertumbuhan Itu Adalah Tindakan Yang Terus Menerus Jadi Bisa Jadi Apolos Dan Paulus Itu Paulus Misalnya Menginjili Mungkin Satu Kali Dua Kali Di Kota Korintus Atau Kepada Jemaat Korintus Tapi Bisa Jadi Apolos Mengajar Mungkin Berkali-kali Tapi Ingat Ini Tindakan Allah Itu Adalah Tindakan Yang Terus Perkelanjutan Dan Kekal Dampaknya Yaitu Apa Tindakan Allah Fokus Utamanya Disini Ditunjukkan Bahwa Allah Adalah Fokus Utama Dari Segala Sesuatu Allah Adalah Sumber Segala Sesuatu Allah Adalah Penentu Kuncinya Disini Adalah Allah Dan Kita Ini Adalah Pelayan-pelayan Allah Jadi Bukan Siapakah Apolos Bukan Siapa Paulus Bukan Siapa Orang Ini Bukan Siapa Pemimpinku Dan Sebagainya Tapi Kuncinya Fokus Utamanya Adalah Allah Kita Ini Adalah Yang Dipercayakan Saja Melakukan Bagian Kita Tetapi Allah Yang Memberikan Pertumbuhan Yang Berkelanjutan Yang Terus Menerus Dan Disini Dikatakan Baik Yang Menanam Maupun Yang Menyiram Adalah Sama Dan Masing-masing Akan Menerima Upahnya Sesuai Dengan Pekerjaannya Sendiri Dan Paulus Sudang Berkata Begini Allah Menghargai Semuanya Itu Allah Menghargai Apa yang Kita Lakukan Kalau hari ini Anda adalah Seorang Leader Hari ini Anda adalah Seorang Pemimpin Di masa Seperti ini Anda Ekstra Perhatian Kepada Orang Lain Anda Ekstra Berdoa Untuk Mungkin Kesembuhan Orang Lain Anda Ekstra Berdoa Untuk Pergumulan Orang Lain Dikala Anda Sendiri Hari Ini Mungkin Anda Sendiri Juga Saya Sedang Bergumul Saya Sedang Berjuang Saya Sedang Berusaha Dan Sebagainya Ingat Ini Dikatakan Masing-masing Akan Menerima Upahnya Sesuai Dengan Pekerjaannya Sendiri Ini Bicara Soal Apa Ingat Allah Itu Menghargai Allah Itu Melihat Bisa Jadi Kadang Pekerjaan Kita Apa yang Kita Lakukan Disalah Mengerti Bisa Jadi Juga Dianggap Mungkin Kita Kurang Dari Ekspektasi Atau Kurang Dari Apa yang Diharapkan Oleh Mungkin Jemaat Yang Kita Pimpin Dan Sebagainya Tapi Ingat Disini Paulus Katakan Kepada Jemaat Pada Saat Itu Ada Satu Pribadi Yang Melihat Ada Satu Pribadi Yang Menilai Ada Satu Pribadi Yang Menghargai Setiap Tetesan Air Matamu Yang Engkau Berdoa Untuk Anggota CGMU Yang Engkau Berdoa Untuk Sesamamu Yang Sedang Mengalami Kesulitan Karena Disini Tuhan Mau Tunjukkan Bahwa Tuhan Itu Menghargai Itu Tuhan Memberikan Penghargaan Disini Dikatakan Kita Menuai Apa yang Ini ada Penghargaan Kita Menuai Apa yang Kita Tabur Itu Bicara Soal Ada Upah Dari Allah Ketika Kita Ini Melayani Dia Ketika Kita Ini Sungguh Melayani Allah Dan Umatnya Melayani Allah Dan Sesama Tuhan Menghargai Tuhan Melihat Mungkin Hari Ini Upah Kita Kita Tidak Ada Mungkin Tidak Ada Ucapan Terima Kasih Mungkin Tidak Ada Dihargai Mungkin Apa yang Anda Kerjakan Begitu Susah Paya Ingat Tuhan Menghargai Allah Menghargai Dan Nanti Siap Siap Terima Upahnya Bisa Jadi Ada Remahan Yang Diterima Di Sini Kenapa Saya Bilang Remahan Karena Tidak Sebanding Dengan Upah Yang Dikekal Nanti Oleh Sebab Itu Jangan Menyerah Oleh Sebab Itu Ayo Terus Bertumbu Dewasa Dengan Wujud Apa Melayani Allah Dan Sesama Jangan Menyerah Tidak Usah Harapkan Pujian Orang Lain Tidak Usah Harapkan Penghargaan Dari Orang Lain Ada Allah Yang Menghargai Kita Yang Mau Katakan Yes Ayat Sembilan Dikatakan Begini Karena Kami Adalah Kawan Sekerja Allah Dan Kamu Adalah Ladang Allah Bangunan Allah Nah Hal ini Nunjukkan Begini Paulus Sedang Ngomong Begini Apolos Atau Saya Paulus Paulus Bilang Begitu Kami Ini Adalah Sama Sama Pekerja Kami Sama Sama Pelayan Kami Sama Sama Bekerja Untuk Allah Ya Dan Mereka Menunjukkan Bahwa Begini Mereka Itu Juga Rekan Kerja Mereka Itu Adalah Tim Yang Punya Bagian Masing Masing Sehingga Prioritasnya Bukanlah Manusia Karena Manusia Yang Memimpin Itu Adalah Orang Sementara Betul Hari ini Kalau Anda Jadi Jemaat Di CG Leader Anda Mungkin Nanti Bisa Berubah Betul Atau Tidak Coach Anda Bisa Berubah Dengan Perkembangnya Gereja Kita Juga Nanti Dengan Visi Yang Besar Akan Munculnya Gereja Gereja Juga Di Kota Kota Di Jawa Tengah Ini Pemimpin Kita Bisa Berubah CGL Kita Bisa Berubah Bisa Karena Kenapa Yang Lama Mungkin CGL Kita Yang Lama Bisa Dipercayakan Lebih Besar Lagi Karena Kenapa Ada Banyak Jiwa Yang Butuh Dimuridkan Atau Banyak Jiwa Yang Butuh Dikembalakan Tapi Di Sini Sekalipun Pemimpin Yang Sementara Ini Bisa Berubah Karena Manusia Hanya Sementara Kita Semua Punya Lifetime Kita Semua Punya Masa Dulu Kita Muda Mungkin Sekarang Sudah Setengah Setengah Tua Mungkin Ada Yang Sudah Sudah Berumur Juga Tapi Disini Ditunjukkan Begini Prioritasnya Harus Tetap Adalah Alam Prioritasnya Harus Tetap Tuhan Karena Siapa Karena Kita Semua Karena Pemimpin Tadi Apolos Maupun Paulus Mereka Adalah Milik Allah Bapak Sama Seperti Jemaat Di Korintus Adalah Milik Allah Bapak Dalam Hal Kita Mengembalakan Sama Juga Dengan Kita Kita Ini Para Pemimpin Semua Kita Ini Adalah Miliknya Allah Dan Jemaat Yang Tuhan Percayakan Baik Di CG Maupun Di Gereja Kita Semua Juga Adalah Miliknya Allah Sehingga Kita Perlu Membawa Hidup Kita Perlu Membawa Jemaat Yang Tuhan Percayakan Perlu Membawa Orang Kepada Siapa Yang Menjadi Prioritas Utama Pemegang Kehidupan Yaitu Siapa Yaitu Allah Kemudian Dikatakan Kamu Adalah Ladang Allah Bangunan Allah Ini Menunjukkan Memang Secara Penggunaan Kata Di Metafora Di Sini Seperti Ladang Dan Di Sini Dikatakan Bangunan Itu Bicara Soal Metafora Dari Pertumbuhan Pertanian Dan Bicara Soal Metafora Dari Konstruksi Bangunan Tapi Yang Dimaksud Disini Ini Menunjukkan Bahwa Kamu Adalah Ladang Allah Ini Bicara Soal Kamu Adalah Jemaat Allah Gereja Ini Bukan Hanya Ya Gereja Betul Kita Membutuhkan Bangunan Tapi Lebih Daripada Itu Gereja Adalah Suatu Umatnya Allah Miliknya Allah Sehingga Bapak Ibu Saudara Saudari Umatnya Allah Ini Ayo Disitu Dikatakan Kau Ladang Allah Kau Harus Bertumbuh Jemaat Allah Kau Harus Bertumbuh Mengalami Yang Namanya Kedewasaan Rohani Dan Tidak Ada Cara Yang Lain Bagaimana Seseorang Ini Mengalami Kedewasaan Rohani Yang Pertama Orang Tersebut Harus Bersedia Terlebih Dahulu Mau Untuk Dibentuk Mau Untuk Berubah Itu syarat Yang Utama Dan Yang Berikutnya Salah Satu Proses Yang Dapat Membuat Orang Ini Salah Satu Proses Yang Luar Biasa Membuat Orang Kristen Juga Mengalami Kedewasaan Rohani Adalah Namanya Pemuritan Halo Jemaat Jemaat Di Korintus Jemaat Yang Dimuridkan Ada Paulus Sebagai Bapak Gereja Di Sana Ada Apolo Sebagai Yang Mengajar Mereka Di Sana Mereka Sedang Dimuridkan Oleh sebab Itu Surat Ini Ditulis Karena Mereka Punya Bapak Rohani Mereka Punya Pemimpin Supaya Mereka Tidak Salah Langkah Supaya Mereka Ini Tadi Tidak Terus Jadi Bayi Rohani Untuk Mereka Bertumbuh Karena Kenapa Karena Mereka Adalah Orang-orang Yang Dimuridkan Oleh Siapa Oleh Paulus Oleh Apolo Sama Juga Dengan Kita Bapak Ibu Sudara Sudari Bagaimana Caranya Juga Kita Bertumbuh Dewasa Rohani Betul Salah Satunya Adalah Respon Kita Kita Bersedia Di Tuhan Kita Bersedia Bertumbuh Dan Diproses Tapi Berikutnya Adalah Ayo Bersedia Untuk Dimuridkan Karena Pemuridan Adalah Suatu Proses Yang Membawa Orang Kedalam Hubungan Yang Dipulihkan Dengan Pertama Allah Kemudian Mereka Dalam Pemuridan Itu Ada Proses Untuk Mereka Itu Dibina Menuju Yang Namanya Kedewasaan Rohani Sehingga Mengalami Yang Namanya Pertumbuhan Yang Intensional Pertumbuhan Yang Terus Menerus Tidak Bayi Rohani Terus Tidak Egois Terus Tapi Bertumbuh Amen Dan Kemudian Sehingga Apa Sehingga Orang Yang Tadi Bertumbuh Meneruskan Atau Melipat Gandakan Kepada Siapa Kepada Orang Lain Mari Bapak Ibu Saudara Saudari Kita Orang Kristen Harus Mau Menjadi Murid Kristus Dimuridkan Supaya Kita Mengalami Yang Namanya Kedewasaan Rohani Oleh Sebab Itu Ayo Bersedialah Untuk Kita Semua Kalau Anda Mau Mengalami Kedewasaan Rohani Ayo Dimuridkan Di CG Adalah Tempat Anda Dimuridkan Di Gereja Kami Di Gereja Kita Ini CG Adalah Tempat Dimana Anda Dimuridkan Oleh Sebab Itu Kita Berproses Disana Oleh Sebab Itu Kita Belajar Disana Disana Tidak Tidak Ada Pemimpin Yang Sempurna Tapi Disana Terdapat Orang-orang Yang Mau Rindu Mau Belajar Untuk Bertumbuh Bersama-sama Di Dalam Tuhan Biarlah Melalui Proses Pemuridan Ini Kita Mengalami Kedewasaan Rohani Karena Kenapa Karena Kita Mau Terus Bertumbuh Dan Berbuah Bagi Tuhan Kita Terus Mau Tidak Egois Tapi Kita Mau Terus Bertumbuh Mengasih Tuhan Dan Sesama Kita Punya Karakter Kristus Yang Mau Katakan Amin Mari Kita Berdoa Bersama-sama Terima Kasih Ya Tuhan Buat Firman Mu Kami Mau Terus Bertumbuh Di Dalam Mu Ya Tuhan Jadikan Kami Jemaat Jemaat Ya Tuhan Yang Tidak Terus Menerus Menjadi Bayi Bayi Rohani Tapi Mau Bertumbuh Menjadi Dewasa Rohani Di Dalam Ya Tuhan Terima Kasih Ya Tuhan Terima Kasih Ya Tuhan Bawa Kami Untuk Terus Bertumbuh Ya Tuhan Terima Kasih Mari Kita Nyanyikan Lagu Ini Bersama-sama Thank you Tuhan Tuhan Ku Mau Menyenangkan Tuhan Bentuklah Hati Ini Jadi Bejana Untuk Hormat Bu Jemarlah Bagai Emas Murni Tuhan Ku Serahkan Hatiku Semua Ku Berikan Padamu Kuduskan Hingga Tulus Selalu Menyenangkan Agar Aku Menyenangkan 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 Senangkan Senangkan Hanya itu Kerinduanku Menyenangkan Senangkan Senangkan Hatimu Hanya itu Kerinduanku Kita ulangi lagu ini dari awal Sebagai doa kita dihadapan Tuhan Ya Tuhan 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 Mau Menyenangkan Tuhan Tuhan Bentuklah Hati Ini Jadi Bejana Untuk Hormat Tuhan 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 Berikan Serahkan Hatiku Semua Ku Berikan Padamu Kuduskan hingga tulus selalu Agar aku menyenangkan Mari angkat kedua tanganmu katakan Menyenangkanmu, senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu, senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Hari ini bagi anda yang rindu merespon di firman Tuhan Dan berkata Tuhan aku mau terus bertumbuh dewasa rohani Yang pertama ayo miliki yang pertama miliki hati yang bersedia Mau untuk rindu dibentuk Mau untuk rindu taat Mau rindu untuk melayani Berikutnya ayo Bapak Ibu Saudara-saudari Terus bersedia dimuridkan Di gereja kita ini ada CG bertumbuh di sana Berproses di sana Mari terus kita mau sama-sama Jangan jadi bayi rohani Tapi bertumbuh Yang semestinya, yang seharusnya Seperti kehendak Tuhan, rencana Tuhan Bagi anda yang bersedia, angkat kedua tangan Hari ini ya Tuhan saya berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat Tuhan Yesus Lihat Mereka hamba Jemaatmu ini, hamba-hambamu ini Rindu untuk dipakai Tuhan Mereka itu rindu ya Tuhan Untuk terus bertumbuh Lihat tangan-tangan yang terangkat Lihat kerinduan hati jemaatmu Yang rindu untuk dimuridkan Yang rindu untuk terus bertumbuh Menjadi dewasa rohani Lihat hati mereka ya Tuhan Pakai hidup mereka Hidup terus bertumbuh Tidak egois Tapi berkembang dalam hal Mengasih Allah dan mengasih sesama Terima kasih Tuhan Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Bagi bapak ibu saudara-saudari Yang hari ini Rindu menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan juru selamat Mari Taruh tangan kanan Bujada seperti ini Ikuti dok saya Tuhan Yesus Hari ini Aku menerimamu Sebagai Tuhan Dan juru selamatku Jadilah Tuhan dan Raja Di hidupku ya Tuhan Terima kasih Engkau sudah menebus dosaku Terima kasih Engkau sudah mati Di kayu salib bagiku Mulai hari ini Jadilah Tuhan Jadilah Raja Di hidupku Mahatraikan keselamatan ini Di dalam Nama Tuhan Yesus Bagi bapak ibu Saudara-saudari Yang baru pertama kali Menerima Tuhan Yesus Klik-klik di atas ini Supaya kami bisa Memfollow up Anda Mari angkat kedua tanganmu Hari ini kita akan Selesai ibadah kita Hari ini Terimalah berkat yang dari Tuhan Angkat kedua tangan Anda Terimalah berkat yang dari Tuhan Yaitu penyertaan Allah Kasih Allah Dia yang bersedia Membawa Anda terus Bertumbuh dewasa Semakin serupa dengan Tuhan Terimalah juga hati Yang bersedia untuk dimuridkan Untuk dibimbing Menjadi dewasa-dewasa rohani Terimalah di dalam Nama Tuhan Yesus Yang percaya katakan Amen Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton